Selasai di pendaptaran balik nama sertifikat hak milik nate di proses kubadan pertanahan negara kebupaten Cirebon membalu kargen selasa orang warga Jakarta ngagugat BPN kebupaten Cirebon ke pengadilan tata usaha negara PT UN Bandung Eta gugatan te nyokokana ketangtuan pasal 50 tilu undang-undang nomer tilu 10 tahun 2014 menaikan administrasi negara pihak BPN bawa alasan Eta Pamenta balik nama hak milik Tete bisa dipaju dumai gadget di pihak anunga jual etalahan Badan pertanahan kebupaten Cirebon digugat ke pengadilan tata usaha negara Bandung lantaran di erong naledorken pamenta proses balik nama hak milik opat sertifikat lahan dadasar Eta gugatan te nyokokana ketangtuan pasal 50 tilu undang-undang nomer tilu 10 tahun 2014 mengenaan administrasi negara turta peraturan mahkamah agung nomer 8 tahun 2017 mengenaan pedoman beracara pikir nampak putusan karena penerimaan permohonan lebah nampak keputusan jeng atau tindakan badan atau pejabat pamarenta pihak anunga gugat nandesken sakumna proses hambelan pengajuan walik nama sertifikat hak milik gesdi sorang turta ke daftar di Badan Pertanahan Negara Kabupaten Cirebon tapi tepi kakiwari pihak BPN Kabupaten Cirebon teieh medalken Eta sertifikat hak milik kita keseketan jual beli antara klien kami dengan Siti Mariam bisa diri kalau saya bawasannya ini dihalang-halangin oleh BPN proses penggantian proses pengalian berlindung tapi itu proses jual belinya sudah selesai proses jual belinya sudah selesai sudah dibayarkan semua pajak sudah dibayarkan tetapi tidak diselesaikan oleh BPN makanya kami menggugat di PTOS dasar gugatannya sendiri Pak Anda bisa jelaskan mungkin saya tambahkannya untuk dasar gugatannya kita mengacu kepada pasal 5.3 undang-undang 30.3.4 14.4.4 dan itu sikap diamnya instansi kalau instansi atau pejabat itu disebutkan bahwa kalau dia bersikap diam itu selama 10 hari itu dianggap permohonan kita itu disetujui dan untuk data caranya sendiri mengenai fikir positif itu diatur di permahat 8 tahun 2017 sejuruh ningkitu pihak BPN Boga alesan Eta Pamenta balik nama hak milik terbisa dilakonan lantaran gejet di pihak Anungajua Eta Lahan kami mewakili dari BPN sebagai kuasa dari kepala kantor dan kepala kebudayaan sejuruh mengenai yang sedang berpahal di penggantian tata usaha negara ini berhadap proses pemohonan jadi kami melayani setiap pemohonan kita melayani sesuai dengan SPOPnya Ada batas waktu Harus selesai itu SPOP kan Jadi kami melayani sesuai dengan SPOP Dan kami harus selesai sesuai SPOP Tetapi dalam proses pelayanan ini Ternyata tiba-tiba Ada Permohonan keberatan Dari pihak penjual Maka kami sebagai pihak PSN Bertanya-tanya ada apa Sudah terjadi jual beli kok ada keberatan Maka kami di pihak PSN mengambil langkah Mengundang Mengundang kedua pihak Kami hanya sebagai Fasilitator Eta sengketa balik nama sertifikat hak milik Dekarandapan Lantaran anu ngejual ngarasa ke bank baluhan Karena eta proses jual beli lahan Pangnak itu eta lahante Mangrupa milik warga negara asing Anu sertifikat nama kengaran warga Cirepon Padahal samemena eta proses Jual beli lahante Kacatet sacerasah karena akta jual beli Anu ditanda ku dua belah pihak Anu meli jeng ngejual Di harapin notaris Yuwana Kurniawan Bandung TV Gatik 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 Gatik